Berbeda dari payung berbahan parasit, payung gulis terbuat dari kertas. Kerangkanya pun bukan dari besi, tetapi dari bawah. Bila Anda berkunjung ke Tasik Malaya Jawa Barat, jangan kaget bila Anda disambut dengan berbagai barang unik dan beragam souvenir cantik. Selama ini Tasik Malaya memang dikenal sebagai pusatnya kerajinan di Provinsi Jawa Barat. Salah satu yang khas adalah payung gulis. Dalam bahasa Indonesia artinya payung cantik. Berbeda dari payung berbahan parasit, payung gulis terbuat dari kertas. Kerangkanya pun bukan dari besi, tetapi dari bambu. Tak hanya bahan yang berbeda, proses pembuatan payung gulis pun tak bisa dibilang mudah. Kalau dari bahan parasit, untuk yang dipakai hujan itu kan tidak tradisional itu ya, menggunakan kebanyakan mesin lah. Kalau dari ini kan kebanyakan tradisional menggunakan tangan. Mulai dari pembuatan kerangka payung, meraut bambu hingga pengguntingan kertas dilakukan secara tradisional. Demikian pula dengan pengeleman dan pemasangan benang nilon pada bagian dalam payung. Lebih rumit memang. Tapi teknik pembuatan seperti inilah yang justru menjadikan payung gulis berbeda dari kerajinan payung di daerah lain. Selain teknik pembuatan, payung gulis juga istimewa dalam hal corak hiasannya. Biasanya, payung gulis dihias dengan corak bunga dalam aneka warna. Model dan warna bunga tergantung pada pesanan pelanggan. Harga jualnya sangat tergantung pada jenis bahan dan besar kecilnya ukuran payung. Payung gulis berukuran kecil biasa ditawarkan dengan harga sekitar 10 hingga 13 ribu rupiah. Sedangkan yang berukuran sedang dijual dengan harga 17 ribu hingga 25 ribu rupiah. Bahkan payung besar berbahan kain harganya bisa sampai 100 ribu rupiah. Kalau untuk saat ini pemasaran selain ke lokal, Raja Polak, ke Jakarta, ke Bandung juga ada, ke Sumatera, kadang-kadang lah ke Bandung. Harga mungkin saja mempengaruhi minat pembeli. Namun payung gulis sudah memiliki pasar tersendiri. Buktinya, berapapun harga yang ditawarkan, payung ini tetap memiliki banyak peminat. Sintari Utami, Ahmad Murtiawan, Transnivitasik Malaya, Jawa Barat.